Halo selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader di kali ini kita akan bahas mengenai pergerakan gold di hari ini tanggal 18 Januari 2022 kita lihat gold kemarin tidak berhasil membreak out support di 18.13,16 malah dia membentuk pin bar dan dia sekarang menuju rangkak naik ya jadi seperti itu dia membentuk pin bar di areanya disini kemungkinan dia akan menguji lagi resisten di 18.28 kita tandai nah dia akan menguji lagi resisten ini ya apabila ini di break out maka dia bisa menuju ke harga yang lebih tinggi bisa ke 18.40 nah sekarang apakah kita bisa buy nah ini mungkin agak riskan ya karena kalau kita buy disini stop lossnya harus disini kemudian deck profitnya disini 18.27 nah jadi kita bisa wide and see dulu kita tunggu dulu ya sampai nanti dia break out disini kemudian baru kita open position karena takutnya ini gak di break out disini malah dia turun lagi dan menembus area ini dan menuju area yang sudah kita rencanakan kemarin yang paling bagus untuk buy adalah di area disini kalau disini kita sell juga ini masih nanggung ya karena dia disini ada pola jadi di time frame 1 jam itu membentuk pola triangle jadi biasanya kalau pola triangle nya di break out waktu ini sudah di break dia kemudian akan nge-retest kemudian dia naik dia bisa menuju ke posisi yang lebih tinggi lagi ya jadi bisa menguji resisten 18.27 dulu kalau itu di break out dia bisa lebih tinggi lagi untuk mencapai harga berikutnya nah ini pola triangle yang tergambar di H4 nah dia bisa menuju area disini kalau kita gambar ini ada jadi dia bisa menuju area disana kalau ini di break out ya jadi kalau kita mau buy mungkin tunggu break out itu ya nah kalau juga mau sekarang buy sebenarnya gak masalah ya yang penting stop loss nya disini nah misalnya kita ambil mungkin sekarang untuk ambil posisi buy gitu ya karena dia sudah break out gitu misalnya ini masuk 1 banding 2 ini masuk 1 banding 2 silahkan kalau mau buy sekarang silahkan kemudian resikonya sama risk reward ratio nya sudah oke ya atau mau setengah BTP parsial gak masalah juga ini sudah sampai disini ini sudah bisa untuk open posisi sampai reward nya 1,15 ya jadi partial sampai 18.27 untuk buy sekarang masih bisa nah jadi seperti itu boleh buy kemudian kalau mau yang lebih ini mungkin kita tunggu break out disini juga gak masalah ya tunggu dia break out kemudian stop loss nya ditaruh disini nah ini juga dapat nih 3,2 jadi 1,32 TP nya lebih tinggi jadinya jadi 14,1847 kalau ini turunin misalnya ke 18.40 ya dapat 1 banding 2 juga ya jadi seperti itu kalau mau nunggu break out boleh buy kalau menanggu langsung buy disini juga buki yang penting kalau buy sekarang itu kita stop loss nya di bawah ini ya cuma hati-hati ya jadi kalau misalnya ini tidak di break out ya jadi pola angel ini false break out gitu ya maka dia dan jika dia membreak out support di 18.13 nah dia bisa turun ke harga yang lebih turun lagi ya jatuh mungkin di 1.800 bahkan di 19.90 jadi ini menjadi titik poin-poin penting yang harus diperhatikan untuk open posisi di hari ini ya oke jadi adalah ini titik-titik penting support-support dan resisten penting yang kiranya hari ini harga akan berkisar di antara dua ini ya jadi kalau ini di breakout dia turun ke bawah dan menuju titik support berikut ini ya disini kemudian kalau ini di breakout dia menuju ke area ini 18.40 jadi ini menjadi hal yang harus diperhatikan untuk open posisi bisa buy sekarang kemudian stop loss nya selalu di bawah support kemudian juga take profit di resisten 1 kemudian di resisten berikutnya nah itu yang harus menjadi titik-titik point untuk open posisi dan target profit dan juga penempatan stop loss di hari ini jadi sebenarnya memang harusnya kemarin itu open posisi ketika dia menyentuh tidak atau dia gagal menyentuh area support kemudian dia membentuk pin bar ya kemudian kita take kita buy ya kita buy kemudian targetnya sebenarnya belum tercapai karena dia bisa menuju ke area resisten ini ketika support dia tidak di breakout maka dia akan mencari resisten berikutnya resisten terdekat nah kayak kemarin kenapa tertahan disini ini adalah resisten nah disini ada yang dulunya ini support menjadi resisten nah sekarang dia turun ke bawah ini menjadi resisten maka dia menguji resisten ini jadi disini kenapa terhenti ya kita harus tahu kenapa dia terhenti harganya disini ya karena ini adalah 1 titik resisten 1 titik resisten 1 titik resisten nanti dia mencoba untuk menembus area ini nah ketika ini dia breakout ya ini jadi support kemudian dia menuju resisten berikutnya disini nah gitu ya jadi harga itu seperti itu ya ketika ini tidak di breakout dia bisa turun ke sini lagi nge-retest support ini ditembus lagi dia turun lagi ke sini ini tembus ya turun lagi ke bawah kemudian kalau ini di breakout sama juga ini akan naik ke atas ini di breakout tambah naik lagi ke atas sampai dia menuju area disini ya 17.38 dan 18.38 ya kemudian 18.40 jadi seperti itu pergerakan harga makanya jangan pernah open posisi ketika berada di area resisten sebenarnya yang kalau kita pengen dapat profit maksimal ya jangan pernah di titik resisten karena titik resisten dia beresiko turun lagi menyentuh support jadi kita buy nya di support sell nya di resisten gitu tinggal kita lihat pola-pola tender stake nya tapi resisten pun ada resisten dan support yang lemah ya jadi kalau resisten dan support yang lemah biasanya mudah di breakout nah gimana nanti nanti kita bahas khusus tentang support dan resisten kita buatkan video khusus nah untuk hari ini ring harga paling di sekitaran sini ya jadi ini menjadi acuan untuk buy atau sell ya oke mungkin sekian dulu dari video analisa hari ini semoga kalian dapatkan profit di hari ini dan jangan lupa like kemudian komen dan juga share video ini dan bagi yang baru menonton channel youtube ini mohon dukungannya untuk di subscribe dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video dari kami ya di hari senin sampai jumat saya akan share video-video analisa baik gold kemudian juga forex atau juga saya akan share terkait analisa saham ya kalau memang ternyata ada peluang disana untuk kita buy kemarin saya share video terkait saham BRI yang kayaknya ada peluang untuk dia menu juga harga 5000 ya jadi nanti kita juga akan bahas tentang trading saham dan juga investasi di video-video selanjutnya oke jadi tidak perlu khawatir ya jadi kalian disini belajar dan kita belajar bareng disini di channel youtube ini jadi saya sharing gratis terkait dengan ilmu trading forex dan saham melalui channel youtube ini oke sampai berjumpa kembali di video selanjutnya saya ucapkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati